Inilah Injil Yesus Kristus, menurut Yohanes, pasal 9. Sementara berjalan, Yesus melihat seseorang yang buta sejak lahir. Guru, tanya murid-muridnya, mengapa orang ini lahir dalam keadaan buta? Apakah hal itu akibat dosanya sendiri atau dosa orang tuanya? Bukan akibat dosanya sendiri, bukan pula akibat dosa orang tuanya, jawab Yesus, melainkan untuk menyatakan kuasa Allah. Kita semua harus dengan cepat melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan kepada kita oleh dia yang mengutus aku, karena waktunya tinggal sedikit lagi sebelum malam tiba dan semua pekerjaan berakhir. Tetapi selama aku ada di dunia ini, aku memberikan terangku kepada dunia. Kemudian ia meludah ke tanah dan membuat lumpur dengan ludahnya, lalu mengoleskannya pada mata orang buta itu, serta berkata kepadanya, Pergilah dan basuh mukamu di kolam siloam. Kata siloam artinya diutus. Orang itu pergi ke kolam itu, membasuh mukanya, dan kembali lagi dengan mata yang sudah jelik. Para tetangga dan orang-orang lain yang mengenal dia sebagai pengemis buta, saling bertanya, Benarkah orang ini si pengemis itu? Ada yang mengatakan, Dan ada yang mengatakan, Bukan. Tidak mungkin, pikir mereka. Tetapi memang kelihatannya seperti orang buta itu. Pengemis itu berkata, Sayalah pengemis itu. Kemudian mereka bertanya kepadanya bagaimana ia dapat melihat. Apakah yang telah terjadi? Dan ia pun memberitahu mereka. Seseorang yang disebut Yesus, membuat lumpur dan mengoleskannya pada mata saya, lalu menyuruh saya pergi ke kolam siloam, membasuh mata saya. Saya pergi membasuh mata saya, dan sekarang saya dapat melihat. Dimana ia sekarang? Tanya mereka. Saya tidak tahu. Jawabnya, Kemudian mereka membawa orang itu kepada orang-orang farisi. Kebetulan semua itu terjadi pada hari sabat. Orang-orang farisi menanyakan hal ihwal kejadian itu. Maka berceritalah orang itu mengenai bagaimana Yesus mengoleskan lumpur pada matanya. Dan ketika matanya dibasuh, ia dapat melihat. Beberapa dari mereka berkata, Kalau begitu, orang yang bernama Yesus itu bukan dari Allah, sebab ia bekerja pada hari sabat. Yang lain berkata, Tetapi bagaimana orang berdosa dapat membuat mujizat semacam itu? Maka timbulah perbedaan pendapat diantara mereka. Kemudian orang-orang farisi berpaling kepada orang yang tadinya buta itu dan bertanya, Menurut pendapatmu, Siapakah orang yang telah membuat matamu dapat melihat lagi? Saya kira ia pasti seorang nabi yang diutus oleh Allah, Jawab orang itu. Pemimpin-pemimpin orang Yahudi tidak mau percaya bahwa orang itu tadinya buta. Mereka memanggil orang tuanya dan bertanya kepada mereka, Apakah ini anakmu? Apakah ia memang lahir dalam keadaan buta? Kalau demikian halnya, Bagaimanakah ia dapat melihat? Orang tuanya menjawab, Kami tahu, Ini anak kami dan ia dilahirkan dalam keadaan buta. Tetapi kami tidak tahu apa yang telah terjadi sehingga ia dapat melihat, Atau siapa yang melakukannya. Ia sudah cukup dewasa untuk berbicara sendiri. Tanyakanlah kepadanya. Mereka berkata demikian, Sebab mereka takut kepada pemimpin-pemimpin orang Yahudi Yang telah mengumumkan bahwa siapapun yang mengatakan Yesus itu Mesias akan dikucilkan. Sebab itu, Untuk kedua kalinya, Mereka memanggil orang yang tadinya buta itu. Lalu berkata kepadanya, Berikanlah kemuliaan kepada Allah dan bukan kepada Yesus. Sebab kami tahu, Bahwa Yesus itu orang jahat. Saya tidak tahu apakah ia baik atau jahat, Jawab orang itu. Hanya inilah yang saya ketahui. Dulu saya buta, Tetapi sekarang saya dapat melihat. Tetapi apakah yang dilakukannya? Tanya mereka. Bagaimana ia menyembuhkan engkau? Orang itu berseru. Bukankah sudah saya katakan? Apakah saudara tidak mendengarkan? Mengapa saudara ingin mendengarnya sekali lagi? Apakah saudara juga ingin menjadi muridnya? Kemudian mereka mengutuk dia dan berkata, Engkaulah muridnya, Tetapi kami adalah murid-murid Musa. Kami tahu bahwa Allah telah berfirman kepada Musa, Tetapi tentang orang itu kami tidak tahu menahu. Menghirankan sekali, Jawab orang itu. Ia dapat menyembuhkan orang buta, Tetapi saudara tidak tahu menahu tentang dia. Allah tidak mendengarkan orang yang jahat, Tetapi ia membuka telinganya, Bagi mereka yang menyembah dia, Dan melakukan kehendaknya. Sejak dunia ini diciptakan, Belum pernah ada seorang pun yang dapat menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kalau orang ini bukan berasal dari Allah, Ia tidak akan dapat melakukannya. Anak haram engkau ini, Tereak mereka. Apa engkau mau mencoba mengajar kami? Lalu mereka mengusir dia keluar. Ketika Yesus mendengar apa yang telah terjadi, Ia pergi mendapatkan orang itu dan berkata kepadanya, Apakah engkau percaya kepada Mesias? Orang itu menjawab, Siapakah dia, Tuhan? Saya mau percaya kepadanya. Engkau telah melihat dia, Jawab Yesus. Dan sekarang, Ia sedang berkata-kata dengan engkau. Ya Tuhan, Kata orang itu, Saya percaya. Lalu ia menyembah Yesus. Kemudian Yesus berkata kepadanya, Aku datang ke dalam dunia ini, Untuk memberi penglihatan kepada mereka yang buta rohani, Dan untuk menunjukkan kepada mereka, Yang menyangka dirinya dapat melihat, Bahwa mereka itu buta. Orang-orang faris yang sedang berdiri di situ bertanya, Maksudmu, Kami ini juga buta? Seandainya kalian buta, Kalian tidak akan berdosa, Jawab Yesus. Tetapi dosa kalian tetap ada, Sebab kalian mengaku, Bahwa kalian tahu apa yang kalian lakukan. Terima kasih telah menonton!